Presiden Jokowi Dodo menandatangani Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat 30 Desember 2022. Aturan ini menjadi pengganti UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Perpu tersebut diresmikan dengan mempertimbangkan kebutuhan menesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Di sisi geopolitik, dunia dihadapkan pada Perang Rusia-Ukraina dan konflik lainnya yang belum selesai. Jika tidak ada kepastian hukum terkait UU Cipta Kerja, Jokowi menyebut hal itu akan mengacaukan iklim investasi. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja karena masih diliputi ancaman ketidakpastian. Maka dari itu, ia menyebut pemerintah mencoba mengantisipasi hal tersebut melalui Perpu Cipta Kerja untuk memberi kepastian hukum kepada para investor. Terima kasih telah menonton!